Pemirsa warga Dusun Cigumentong, Desa Sindulang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat kini bisa bernafas lega pasalnya wilayah kampung mereka kini sudah teraliri listrik setelah penantian panjang untuk dapat menikmatinya. Seperti inilah kondisi Dusun Cigumentong yang ada di Desa Sindulang, Kejamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Letak Dusunnya sangat terpencil di bawah kaki gunung Karumbi, berada di perbatasan antara Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Bandung. Sejak dihuni penduduk lokal pada tahun 1884, Dusun Cigumentong belum teraliri listrik dari perusahaan listrik negara atau PLN. Namun kini warga Dusun tersebut bisa bernafas lega karena aliran listrik PLN bisa dinikmati semua warga kampung. Setelah pemerintah Kabupaten Sumedang bekerjasama dengan pihak PLN, lakukan pemasangan listrik gratis bagi warga melalui dana CSR PLN. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir bersama perwakilan PLN secara simbolis menyalakan aliran listrik di Dusun Cigumentong selasa siang 5 Oktober 2021. Hari ini bisa menyalakan listrik di Dusun Cigumentong, Desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung, salah satu dusun di Sumedang yang kita berdekat 76 tahun baru bisa menyalakan hari ini. Karena dusun ini sangat terpencil, ini berada di tiga perbatasan antara Sumedang, Bandung, dan Garut. Makanya untuk mengaliri listrik di sini sampai 60 tiang, nyambung untuk ke Dusun ini, 60 tiang melewati BKSDA, tapi alhamdulillah semuanya ditempuk, sekarang menyalakan listriknya. Insya Allah dengan listrik yang menyalakan ini akan mengkatakan kualitas hidup masyarakat, termasuk pengerakan ekonomi, mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai hal. Inilah bagian pemerintah hadir untuk melayani masyarakat, tidak berseorak pun tertinggal mendapatkan haknya dari negara ini. Dusun Cigumentong berada di ketinggian 1.200 MDPL. Di dusun tersebut bermukim 16 kepala keluarga dengan jumlah 69 jiwa yang mayoritas penduduknya mengandalkan hidup pada pertanian. Diki Guntara, Bandung TV